Film ini berjudul Will yang dirilis di tahun 2011. Film ini menceritakan tentang seorang anak Liverpoolian atau fans fanatiknya Liverpool ya, yang berusaha untuk mencapai mimpinya, yaitu menonton partai final UEFA Champions pertandingan antara Liverpool melawan A9. Oke, seperti apa rangkumannya, tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian, kalau video ini mengandung spoiler. Jadi, yang belum nonton silahkan ditonton dulu ya, kalau sudah saatnya kita lanjut. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Banner. Dia mendatangi sebuah bar milik Davy. Banner bekerja di bagian utara Inggris dan baru pulang setelah 3 tahun pekerjaannya. Istrinya telah meninggal dunia, dan semenjak itu dia menitipkan anaknya yang bernama Will ke sebuah sekolah katolik dan tinggal di asrama sekolah tersebut. Will merupakan seorang fans Liverpool, tidak hanya itu, Will bahkan dijuluki si jenius karena banyak tahu tentang sejarah Liverpool dan para pemainnya, dan juga dia merupakan pelukis yang handal. Suatu hari saat pelajaran sekolah, Will dipanggil oleh salah seorang gurunya bernama Suster Carmel. Kemudian Will terkejut karena di sana ternyata ada sang ayah. Sang ayah bermaksud untuk membawa Will kembali bersamanya, namun Will sedikit ragu. Namun sang ayah tidak egois di membiarkan Will berpikir untuk memutuskannya. Kemudian mereka berkeliling asrama, dan sang ayah mengetahui kalau Will adalah fans Liverpool. Kemudian sang ayah bercerita, dimana saat dia kecil dia pernah menonton sebuah pertandingan bersama kakeknya Will. Saat itu pertandingan antara Liverpool melawan Chelsea yang akan menentukan jawara liga saat itu. Dan Liverpool menang tipis 1-0 setelah Kenny Douglas mencetak gol di menit akhir pertandingan. Cerita tersebut membuat Will terkesan dan membuatnya merasa nyaman bersama sang ayah. Dan mereka pun bermain bola bersama di lapangan sekolah. Kemudian sang ayah membawa Will ke bar milik Davy. Dan Will mengatakan kalau semalam dia bermimpi, kalau di semifinal, Liverpool berhasil menang melawan Chelsea dengan skor 1-0 yang dicetak oleh Garcia. Untuk menyenangkan anaknya, sang ayah langsung mengikuti taruhan sebesar 100 pon dengan pertandingan 11 banding 1. Jadi jika mereka menang, maka mereka akan mendapatkan 1100 pon. Kemudian sang ayah memperlihatkan dua tiket final UEFA Champion yang akan diadakan di Istanbul, Turki kepada Will. Dan berjanji akan mengajaknya. Itu membuat Will begitu amat bahagia dan mereka pun menyanyikan lagu Liverpool, yaitu You Never Walk Alone. Hari-hari berganti dan Will kembali menjalani kehidupan biasanya di sekolah. Kemudian saat pelajaran usai, Will menunggu sang ayah untuk menemuinya di taman. Tak lama, datang sebuah mobil. Namun yang datang bukanlah sang ayah, melainkan Davy si penjaga bar. Davy langsung menuju kantor sekolah dan berbincang dengan guru Carmel. Melihat ekspresi suster Carmel, Will merasa ada keanehan. Kemudian, Davy dan suster Carmel mengatakan kalau ayahnya Will telah meninggal dunia. Will kemudian segera berlari ke bar ke tempat ayahnya menginap. Di kamar dia begitu sedih dan depresi, dan membayangkan sosok sang ayah. Tak lama, Davy datang dan mengatakan kalau sang ayah mengalami pendarahan di otaknya ketika tidur. Kemudian di kantor sekolah, Davy memberikan barang-barang peninggalan sang ayah, termasuk dua tiket menonton final UEFA Champion di Istanbul, Turki. Kemudian, Will meminta Davy untuk mengantarnya, namun Davy juga ada urusan di saat final dilaksanakan. Dan suster Carmel meminta untuk menyimpan tiketnya. Dengan berat hati dan putus asa, Will akhirnya menyerahkan tiket tersebut ke suster Carmel. Will begitu amat sedih karena kini dia hanya sendirian. Kemudian dia berlari menuju kamarnya, dan menghancurkan semua poster dan penak-penik Liverpool di dinding kamarnya. Dia begitu amat sedih, karena sang ayah tidak menepati janjinya untuk mengajaknya menonton final UEFA Champion. Kemudian dua teman sekamar Will menyemangatinya, dan menyuruh Will untuk tetap pergi. Namun dengan syarat, Liverpool mampu mengalahkan Chelsea di semifinal. Jika Liverpool kalah, maka Will tidak harus pergi. Dalam pertandingan semifinal, mereka pun mendengarkan pertandingan melalui siaran radio bersama di kamar. Singkat cerita, Liverpool akhirnya menang, namun tak ada kebahagiaan di wajah Will. Kemudian seorang temannya tetap menyuruh Will untuk pergi ke Istanbul, untuk menonton partai final dengan uang taruhan yang dimenangkan ayahnya sebelumnya. Kemudian mereka mengatur strategi bagaimana cara Will agar bisa sampai di Turki. Dan teman-temannya Will akan membantu Will dengan menutup mulut agar Will tidak ketahuan. Malamnya mereka masuk ke gudang, tempat diletakannya barang-barang sitaan sekolah. Dan mereka mencari tiketnya Will, namun ternyata tiket tersebut tidak ada di sana. Setelah Will merasa putus asa, akhirnya dia menemukan tiketnya berada di tangan sebuah patung. Kemudian Will langsung pergi ke bar Devi untuk meminta uang taruhan yang dimenangkan ayahnya. Namun Devi tidak mau memberikannya. Namun Will tetap memaksa karena itu uang ayahnya, dan tentu saja ada hak miliknya. Akhirnya Devi pergi keluar dan berjanji mengambil uangnya. Namun ternyata Devi malah menelpon suster Carmel dan mengatakan Will kabur dari sekolah. Karena sudah merasa lama menunggu, Will melihat tumpukan uang di meja Devi. Kemudian dia mengambil uang tersebut. Dan saat Devi kembali, Will sudah tidak di sana dan pergi membawa semua uang di mejanya. Will langsung menuju ke pelabuhan dan diam-diam naik ke sebuah kargo ekspedisi yang akan menuju Paris. Singkat cerita, Will akhirnya sampai di sebuah pasar buah. Dan Will menanyakan jalan menuju Paris kepada seorang pedagang yang bernama Mr. Wong. Dan menyarankan Will untuk pergi bersama seseorang bernama Alex. Karena Alex setiap hari mengantar barang ke Paris. Dan Will melihat Alex berkelahi dengan seorang fanstab NK Sarajevo. Kemudian, Will meminta kepada Alex untuk mengantarnya ke Paris. Dan kemudian, Will berbohong kepada Alex. Mengatakan kalau ayahnya bekerja untuk Mr. Wong. Hingga akhirnya Alex mau mengajak Will bersamanya. Di jalan, Alex menanyai tujuan Will. Dan Will mengatakan kalau dia mau ke Gerdeles untuk menemui ayahnya. Kemudian, Will menanyakan Alex apakah dia mantan pemain sepak bola. Namun, Alex tidak mengatakan apa-apa. Di tengah jalan, Will meminta Alex untuk berhenti di Notre Dame. Dan Will melihat sebuah bangunan yang mirip dengan bangunan yang berada di foto di dompet ayahnya. Kemudian, Will membeli sebuah makanan di sana. Dan melihat Will memiliki banyak uang, dua orang preman di sana merampok uang Will. Will terus mengejar dua preman tersebut. Namun akhirnya, mereka tetap mengambil semua uang di dompet dan membawa dompetnya ke sungai. Hal itu membuat Will sangat sedih. Karena bagaimana caranya dia bisa sampai ke Turki. Dan sekarang, dia berada di tempat yang baru pertama kali ia datang. Will yang kebingungan dan tidak tahu mau kemana lagi, didatangi oleh seorang yang mengenal Alex. Dan dengan senang hati, dia mengantarkan Will ke kediamannya Alex. Alex begitu terkejut melihat Will. Namun akhirnya, seorang patua bernama Matthew mempersilahkan Will untuk tinggal. Kemudian, Alex yang mulai curiga menanyakan tentang keberadaan sang ayah kepada Will. Dan Will mengatakan kalau dirinya dirampok di Notre Dame. Dan Will kembali berbohong kalau dia juga kehilangan nomor telpon ayahnya. Kemudian, Will juga mengatakan dirinya di Paris karena dia ingin pergi ke Istanbul untuk melihat final Liga Champion. Keesokan harinya, Will memperlihatkan tiketnya kepada Alex dan mengajaknya. Alex yang curiga kalau Will mencuri tiket tersebut akhirnya memaksa Will untuk jujur. Akhirnya, dengan kesedihan yang tak terbendung, Will akhirnya menceritakan semuanya. Kalau tiket itu diberikan ayahnya. Dan ayahnya berjanji akan mengajak Will untuk nonton bersama. Namun ayahnya meninggal dan akhirnya Will memutuskan untuk pergi sendiri. Mendengarkan penjelasan Will, Alex pun merasa bersalah dan terharu. Kemudian, Alex mengajak Will ke suatu tempat dan menyuruh Will untuk tinggal di mobil. Kemudian, Alex membawa tiket tersebut ke seorang bandar. Melihat hal itu, Will langsung mengambil tiket tersebut dan kabur karena merasa dia telah dihianati oleh Alex. Alex pun mengejar Will. Sampai akhirnya, Will berhenti setelah sebuah truk hampir saja menabrak dirinya. Kemudian, Alex dengan perlahan menjelaskan kepada Will. Dan mengatakan, kalau tiket yang dimiliki Alex merupakan tiket palsu. Dan dibandingkan dengan tiket dari bandar yang dibawa Alex, tiket Will tidak memiliki hologram. Setelah mengetahui kalau Will tidak akan bisa ke Istanbul. Akhirnya, Alex menelpon sekolahnya Will dan mengatakan kalau Will bersamanya di Paris. Kemudian, Matthew memberikan tabungannya yang berjumlah 9.000 euro kepada Alex dan memintanya untuk pergi, menemani dan mewujudkan mimpi Will ke Istanbul. Namun, Alex menolaknya dan mengatakan kalau dia baru saja menelpon pihak sekolah dan mereka akan segera bertemu. Kemudian, Alex mengantarkan Will ke gereja terdekat untuk diurus ke pulangannya. Namun, sebelum mereka berpisah, Will mengatakan, seandainya dia memiliki tiket asli, dia akan tetap memberikannya kepada Alex. Namun, sayangnya dia tidak punya. Dan perkataan itu membuat Alex tersentuh. Dan juga, Will memberikan lukisannya kepada Alex sebagai hadiah ulang tahunnya. Dan akhirnya, Alex berubah pikiran dan memutuskan untuk menemani Will ke Istanbul. Kemudian, Matthew juga meminjamkan mobilnya di gudang. Karena mobil yang dipakai Alex sebelumnya sudah diketahui banyak orang dan memungkinkan mereka untuk tertangkap. Dan dimulailah perjalanan mereka menuju Istanbul, Turki. Di jalan, mereka juga bertemu dengan supporter Liverpool lainnya. Dan di koran, wajah Will menjadi topik utama. Saat mereka istirahat makan, Will melihat dua supporter Liverpool yang sedang berargumen tentang sejarah Liverpool. Namun, Will akhirnya menyalah argumen tersebut dengan mengatakan sejarah sebenarnya. Dan itu membuat dua orang tersebut kagum kepada Will dan mengatakan, Will merupakan fans jeniusnya Liverpool. Kemudian, dua orang tadi juga memperkenalkan Will kepada yang lainnya dan membuat mereka menjadi sangat bersemangat. Dan terlihat, semua berita di televisi sedang membahas tentang Will Brennan, bucah berusia 11 tahun, yang dinobatkan sebagai fans Liverpool nomor 1. Dan berita-berita ini justru mendukung dan menanyakan apakah Will berhasil sampai ke Istanbul. Malamnya, di tengah jalan, para fans Liverpool yang mengendarai minibus diberhentikan polisi dan menanyai tentang keberadaan Will. Namun, mereka semua tutup mulut dan mengatakan kalau mereka lah Will Brennan. Besoknya, setelah beristirahat, Alex dan Will bermain bola dan terlihat Alex begitu lihai memainkan si kulit bundar. Bukan si kulit lonjong lah ya. Dan Will merasa kagum padanya. Kemudian, setelah sampai di Turki, Alex meminta Will untuk menemani dia ke sebuah desa di mana tempat tersebut adalah kampungnya Alex. Setelah bertahun-tahun tidak pulang, terlihat mereka sedikit canggung dengan kedatangannya Alex. Malamnya, saat makan bersama, seorang wanita bernama Mina memaksa Alex menceritakan kejadian masa lalu yang membuat keluarga Mina begitu amat sedih. Kemudian, Alex menceritakan. Saat itu, dia bermain untuk NK Sarahepo. Setelah kembali, dia memberikan banyak bola kepada anak-anak di sana. Dan Alex memberikan bola kepada seorang anak yang terlihat tidak tertarik seperti anak-anak lainnya. Kemudian, seorang anak itu tidak sengaja menendang bolanya ke sebuah rumah yang telah hancur. Saat si anak ingin mengambil bolanya, anak tersebut tidak sengaja menginjak ranjau yang masih tertanam di rumah tersebut dan membuatnya meninggal. Dan anak itu adalah anaknya Mina. Dan hal itu membuat Alex begitu amat merasa bersalah. Paginya, Alex memperlihatkan sebuah jersey Liverpool bertuliskan Zoukic. Yang mana nama tersebut adalah nama belakang Alex, yaitu Alex Zoukic. Dan memberikannya kepada Will. Kemudian, Alex menceritakan. Saat dulu dirinya bermain di NK Sarahepo, banyak klub besar yang tertarik dengannya. Seperti Barcelona, AC Milan, Arsenal dan salah satunya Liverpool. Kemudian, Alex memulai uji coba dengan Liverpool. Dan saat dia akan bergabung dengan Liverpool, Alex memilih berhenti karena teringat kejadian seorang anak yang meninggal karenanya. Kemudian, Will pun mencoba untuk menghiburnya. Kemudian, seorang pria menyuruh mereka untuk segera pergi karena ada warga yang melihat kedatangan mereka dan melaporkannya kepada polisi. Dengan segera, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sesampai di stadion, mereka sedikit kebingungan karena mereka belum memiliki tiket. Dan tiket di partai final begitu langka. Sampai akhirnya, mereka bertemu dengan seorang calo yang menjual harga tiket tersebut dengan harga yang amat tinggi, yaitu 12.000 euro. Mereka pun mencoba menawar karena Alex hanya memiliki 9.000 euro. Dan melihat kalau yang dihadapannya adalah Will, yaitu anak 11 tahun pecinta Liverpool. Akhirnya, seorang calo menurunkan harganya menjadi 10.000 euro. Namun, mereka tetap tidak bisa membeli tiket tersebut. Kemudian, mereka didatangi dua supporter yang pernah mereka temui sebelumnya. Dan dua orang tersebut membantu Will dengan meminta sumbangan kepada supporter lainnya. Setelah merasa cukup, akhirnya Alex membeli tiket tersebut. Namun, ternyata hanya ada satu tiket. Karena Alex mengira 10.000 untuk dua tiket. Kemudian, Alex menyuruh Will untuk pergi menonton sendiri. Dan dia akan menunggu sampai pertandingan selesai. Namun, Will menolaknya. Karena jika Alex tidak pergi bersamanya, maka dia juga tidak akan pergi menonton pertandingan tersebut. Di saat mereka putus asa, dari balik pagar terlihat orang-orang tim Liverpool lewat. Dan salah satu dari mereka adalah mantan pemainnya, yaitu Kenny Deglis. Dan ternyata, Kenny mengenal Will sebagai fans nomor satu Liverpool. Dan melihat mereka tidak bisa masuk, Kenny akhirnya meminjamkan tanda pengenalnya dan mengajak mereka masuk melalui lorong VIP. Dan membawa Will ke ruangan tempat finalis akan segera menuju ke lapangan. Kemudian, Kenny mengizinkan Will untuk menyapa pemain Liverpool dan menginjakan kaki pertama di lapangan yang akan digunakan untuk partai besar ini. Dan terlihat beberapa pemain Liverpool, termasuk sang kapten Stephen Gerrard berbicara kepada Will. Kemudian, Will berjalan meluju ke tengah lapangan dan membuat Will merasa tidak percaya dan begitu amat bahagia bisa merasakan atmosfer kegilan pendukung Liverpool di stadion tersebut. Dan, film pun diakhiri dengan cuplikan kemenangan Liverpool di partai final. Setelah di babak pertama, mereka kebobolan 0-3 dari AC Milan. AC Milan yang sudah merasakan kemenangan di tangan mereka akhirnya dapat dikalahkan setelah babak kedua, Liverpool mampu menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Dan Liverpool pun menjadi juara setelah memenangkan drama aduk final tim lawan AC Milan. Oke, itulah rangkuman alur cerita film Will.